Halo teman-teman semua, dalam video ini kita akan belajar menyelesaikan Rubik dengan video tutorial berbasis animasi 3 dimensi. Pertama-tama, kita akan berkenalan dulu dengan Rubik. Rubik terdiri dari 6 sisi dengan warna kuning, merah, biru, oran, hijau, dan putih di bagian masing-masing. Pada bagian tengah-tengah Rubik, disebut dengan Center. Bagian yang berada di atas kiri kanan dan bawah dari Center disebut dengan Edge. Dan pada bagian sudut kubus disebut dengan Corner. Selanjutnya, kita akan belajar orientasi Rubik. Kita anggap bagian biru ini adalah bagian yang kita hadap. Notasi R adalah sisi bagian kanan diputar searah jarum jam. Kemudian R aksen adalah kebalikannya. L adalah sisi kiri diputar searah jarum jam. Dan L aksen adalah sebalik. U adalah sisi atas Rubik diputar searah jarum jam. Dan U aksen adalah sebaliknya. D adalah bagian bawah dari Rubik diputar searah jarum jam. Dan D aksen adalah sebaliknya. F adalah bagian sisi depan diputar searah jarum jam. Dan F aksen adalah sebaliknya. B adalah gerakan sisi belakang dari Rubik diputar searah jarum jam. Dan B aksen adalah sebaliknya. Itulah notasi-notasi yang terdapat pada Rubik. Dan mari kita mulai menyelesaikan Rubik. Pertama-tama, kita akan mulai dengan mengecak Rubik terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan layu pertama, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah membuat cross putih. Langkah ini tidak memiliki notasi yang khusus karena Rubik masih dalam keadaan teracak. Sehingga kita hanya memerlukan logika kita untuk menyelesaikan langkah pertama ini. Ketika cross sudah jadi, kita akan meletakkan cross di area bawah. Kemudian kita akan melakukan langkah yang kedua yaitu penyesuaian edge. Penyesuaian edge dapat kita lakukan dengan melakukan D hingga ada 2 edge yang tertukar dengan corner-nya masing-masing. Dan akan menghasilkan 2 skema atau 2 senario. Berikut penyelesaian senario pertama. Dan berikut adalah penyelesaian senario kedua. Jika teman-teman melakukan notasinya dengan benar, maka edge dan corner-nya akan menyatu warnanya. Dan cross putih yang di awal teman-teman bikin tidak berubah sama sekali. Langkah selanjutnya adalah penyesuaian corner. Kita akan menghasilkan setiap corner ke sudutnya masing-masing untuk layer putih. Sehingga layer putih akan selesai. Dan layer pertama dari warna biru, merah, hijau, dan oranye akan selesai seperti contoh berikut. Dalam penyesuaian corner, teman-teman akan bertemu dengan 3 jenis senarium. Berikut adalah penyelesaian untuk senario pertama. Dan berikut adalah penyelesaian untuk senario kedua. Dan yang terakhir, senario ketiga berikut notasinya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan layer kedua. Yaitu dengan menyesuaikan edge. Terdapat 2 senario yang dapat kita temukan dalam menyelesaikan layer kedua ini. Skema pertama adalah edge biru dan merah yang akan kita masukkan berada di area kiri. Dan berikut adalah notasi untuk menyelesaikan skema satu. Berikut adalah notasi untuk menyelesaikan skema kedua. Langkah kelima adalah penyesuaian cross kuning. Dimana kita akan membuat cross kuning dari 2 senario berikut. Ada yang L, ada yang batang lurus. Berikut adalah notasi untuk penyelesaian batang lurus. Dan berikut adalah notasi untuk menyelesaikan yang bergambar seperti L. Jika teman-teman tidak bertemu dengan salah satu dari 2 skema berikut, maka teman-teman hanya perlu melakukan salah satu dari skema ini dan melakukan skema lainnya untuk menyelesaikan cross kuning. Setelah membuat cross kuning, teman-teman harus menyelesaikan edge dengan center yang benar. Skema pertama, 2 edge yang tertukar berada sampingan. Dan berikut adalah notasi untuk menyelesaikan skema tersebut. Dan skema kedua adalah 2 edge yang tertukar berada seberangan. Teman-teman hanya perlu melakukan notasi dari skema pertama sebanyak 2 kali. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya langkah ketujuh adalah penyesuaian lokasi koronar terakhir. Terdapat 2 skema yang akan kita temukan pada situasi ini. Untuk skema pertama, kita dapat melihat corner biru, merah, dan kuning seharusnya berada di corner pada sampingnya yang ditempati oleh corner merah, hijau, kuning yang seharusnya berada di sampingnya yang ditempati oleh corner biru, oran, dan kuning. Jika digambarkan, akan terjadi segitiga seperti berikut. Dan berikut adalah notasi untuk menyelesaikannya. kemudian pada skema kedua, kita bisa melihat corner merah, kuning, dan biru seharusnya berada pada sampingnya yang ditempati oleh corner biru, kuning, oran, yang seharusnya berada di sampingnya yaitu ditempati oleh corner merah, hijau, dan kuning. Jika digambarkan, berikut adalah perpindahannya dan berikut adalah notasi untuk menyelesaikannya. Langkah terakhir adalah penyelesaian corner twist dan akan terdapat tiga jenis skema Skema pertama adalah bagian warna kuning menghadap dua arah bertolak belakang dan berikut adalah penyelesaiannya Pastikan corner warna kuning menghadap ke arah teman-teman Dan berikut adalah senario kedua yaitu warna kuning menghadap ke arah yang sama Pastikan corner kuning menghadap ke arah teman-teman dan berikut adalah notasinya Dan yang terakhir, skema ketiga Pastikan corner kuning menghadap ke arah teman-teman Jika teman-teman mengikuti notasi dengan benar Maka teman-teman telah menyelesaikan sebuah rubik dari awal hingga akhir Selamat kepada teman-teman yang telah menyelesaikan rubik dengan video ini Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menonton Bye-bye